Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan kembali lagi membacakan Enselikopedia Mizanul Hikbah Kali ini terkait dengan giat dalam beribadah Al-Masihu alaihi salam dari Isa alaihi salam Jadi kata baginda Nabi Isa alaihi salam Al-Masih disini disebutnya Dengan sejujurnya aku katakan pada kalian Sebagaimana seorang yang sakit Yang tidak merasa tertarik kepada makanan yang lezat Pada saat dia sedang sakit Maka begitu juga para budak dunia Orang-orang yang cinta dengan dunia Yang selalu mengutapakan urusan dunia Tidak memiliki ketertarikan Tidak memiliki semangat untuk beribadah Dan tidak merasakan manisnya Karena apa yang dirasakan dari manisnya dunia Nah kalau kita hubut dunia Kalau kita cinta dengan harta benda dan sebagainya Maka ketertarikan kita kepada ibadah itu Sangat berkurang dan kita tidak akan bisa menikmati manisnya Dari Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wa salam Menyampaikan kepada kita Bersabda Afakullah ibadatil fitrah Fitratu Kata baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wa salam Penyakit ibadah itu adalah menunda-nundanya Jadi kalau kita menunda-nunda waktu sholat Menunda waktu batisdika dan sebagainya Itu bagian dari penyakit ibadah Yang harusnya kita sembuhkan Dengan bersegerakannya Sekarang dari Imam Jafar al-Saudiq alaihi wa salam Bersabda Jadi kata baginda Imam Jafar al-Saudiq alaihi wa salam Janganlah kalian memaksakan pada diri kalian Untuk melakukan ibadah Jadi kalau dalam ibadah jangan terpaksa Jangan dipaksakan diri kita itu Karena nanti suasana hati kita Tidak nyaman, tinggahan dan sebagainya Atau misalkan kita merasa terpaksa dan sebagainya Merasa tidak nyaman dan sebagainya Menurut perasa tidak berruh Tidak menuansa ada ruhnya dalam ibadah Jadi hanya sekedar ritual saja dan sebagainya Hanya pelaksanaan saja Itu janganlah kita lakukan Nah karena itu mungkin kita harus Mengisi pikiran kita, jiwa kita Dengan aneka informasi, aneka pengetahuan Yang membuat kita kemudian tergerak Tertarik untuk melakukan ibadah aku lukuh lihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh